Sementara itu berbagai cara dilakukan untuk mencapai target pencapaian vaksinasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, salah satunya mendatangi wilayah pedesaan yang belum tersentuh. Seperti yang dilakukan, jajaran Flores Oku mendatangi warga untuk mencapai herd immunity. Inilah upaya jajaran Flores Ogan Komering Ulu mengajak masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi guna mencapai herd immunity. Salah satunya mendatangi dan menjemput warga untuk divaksin. Dari catatan yang ada, Flores Oku sudah memvaksin lebih dari 45 ribu warga. Sementara itu dari keseluruhan warga di Kabupaten Oku, lebih dari 70 persen warga telah divaksin. Kap Flores Oku mengatakan pihaknya bersama Pemda, NI, masih terus mencari serapan terendah vaksinasi yang berada di wilayah kecamatan Batu Raja Timur dan Batu Raja Parat. Selain untuk mendukung capaian tersebut, 600 personil Flores diwajibkan membawa 3 orang untuk divaksin di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Kami dari Flores Ogan Komering Ulu juga telah memvaksin lebih dari 45 ribu vaksin yang memang merupakan tanggung jawab kami selaku bagian dari aparatur pemerintah, aparatur negara. Kami di sini bersinergi dengan rekan-rekan dari Dinas Kesehatan maupun dari rekan-rekan dari TNI. Kita bersama-sama berupaya untuk mencapai atau berupaya untuk mencari lokasi dan wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ini yang masih terendah prosentase serapan vaksinasinya. Warga diharapkan mendatangi fasilitas kesehatan dan vaksin massal sehingga target pencapaian vaksin dapat terlaksana. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, INews melaporkan.